Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya di channel YouTube KandaData pada kesempatan ini karena data akan membagikan video tutorial Microsoft Excel yaitu uji regresi linier berganda langsung saja saya buka aplikasi Excel untuk melihat data yang akan kita olah di sini ada tiga variabel bebas dan satu variabel terikat untuk data time series 15 teri bulan variabel terikatnya adalah jumlah penjualan dinotasikan dengan y kemudian variabel bebasnya ada tiga X1 nya adalah biaya iklan kemudian X2 nya adalah jumlah tenaga sales dan X3 nya adalah bonus penjualan jika kita melihat dari keseluruhan variabel skala pengukuran datanya adalah rasio sehingga kita bisa menggunakan uji regresi linier berganda metode ordinary least square atau kita singkat OLS banyak cara yang bisa kita lakukan salah satunya kita bisa menggunakan Microsoft Excel namun demikian pada tutorial kali ini saya tidak memperagakan bagaimana uji asumsi klasiknya namun di sini fokus pada bagaimana cara uji regresi linier berganda dengan asumsi bahwa asumsi-asumsi metode OLS sudah dipenuhi caranya bagaimana baik sebelum kita mulai tutorialnya jika teman-teman belum langganan channel kanda data silakan subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal update video terbaru dari kanda data caranya ada bagaimana untuk melakukan analisis yang pertama adalah teman-teman bisa klik tab data kemudian di pojok kanan atas ada menu data analysis jika teman-teman belum ada menu menu data analysis artinya teman-teman belum mengaktifkan menu analisis tool pack silahkan teman-teman bisa aktifkan ada video tutorialnya di daftar video kanda data silahkan dicari langkah yang pertama adalah dari berbagai pilihan yang ada karena kita akan melakukan uji regresi linier berganda maka kita cari analisis toolsnya adalah regression atau regresi kita cari ya ini sudah ada ya regression selanjutnya kita klik ok selanjutnya kita akan diminta meng-input variable y dan juga meng-input variable x pertama kita input dulu variable y kita buka kita blok semuanya termasuk dengan labelnya selanjutnya jika sudah kita close kemudian kita lakukan input untuk variable x kita buka kita blok semua variable dari x1 sampai dengan x3 selanjutnya kita close selanjutnya karena tadi kita mengaktifkan labelnya ya kita blok centang label kemudian untuk confidence levelnya kita buat 95% artinya tingkat selang kepercayaannya 95% atau alpha nya 5% kemudian disini output option saya akan menampilkan di sheet ini ya sehingga saya klik output rank saya masukkan dimana letaknya saya akan taruh disini kemudian saya close selanjutnya tekan ok sudah keluar hasilnya ok kita besarkan supaya mudah membacanya ya ini coefficient juga kita boleh besarkan kemudian apalagi yang kita perlukan significance nah kita sudah berhasil melakukan analisis regresi linear berganda kemudian untuk interpretasinya kita yang pertama kita lihat art square nya yaitu 0,968 artinya 96,84% variasi variable y dipengaruhi atau mampu dijelaskan maksudnya ya mampu dijelaskan oleh variasi variable x1 sampai dengan x3 sisanya 3, sekian persen itu dijelaskan oleh variasi variable lain yang tidak masuk dalam model kemudian kita lihat untuk standard error nya kita bisa lihat kemudian observasi yang kita lihat yang pentingnya adalah kita lihat uji F F hitungnya adalah 112,381 dengan signifikansinya adalah 1,55 x 10-8 artinya 0,000 sekian sehingga ini lebih kecil dari 5% artinya secara serempak atau secara simultan pengaruh variable x1 sampai dengan x3 ini berpengaruh secara signifikan terhadap variable y selanjutnya kita melihat dari nilai t ya kalau dilihat dari nilai t artinya secara parsial di sini kita lihat dari P value nya untuk biaya iklan secara parsial ini tidak berpengaruh signifikan terhadap variable y kemudian untuk jumlah tenaga sales ini lebih kecil dari 5% artinya ini berpengaruh signifikan kemudian bonus penjualan ini lebih kecil dari 5% artinya juga berpengaruh signifikan oke jadi dari 3 variable x1 sampai dengan x3 hanya 2 variable yaitu x2 dan x3 yang berpengaruh signifikan untuk sign-nya sign atau arahnya ini positif semua artinya kalau ada peningkatan suatu variable maka akan meningkatkan variable yang dipengaruhi baik demikian video tutorial kita kali ini semoga memberikan pencerahan dan manfaat untuk sobat kanda data dimanapun anda berada terus dukung channel ini dengan cara like subscribe dan share sampai jumpa di video berikutnya salam sehat lalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sampai jumpa di video lalas selamat menikmati Terima kasih telah menonton!